selamat datang jangan lupa like, komen, share dan subscribe terima kasih dengan keputusan 19.21, 21.13, 13.21 sekaligus mengakhiri perjalanan jadual pada 3 minggunya sejak kembali membuat penampilan di terbuka Korea bulan lalu bagi Zijia, keputusan di Sydney mungkin membantunya mencari jawapan setelah 4 kejuanan berturut-turut dia ditimpa badi tewas seawal pusingan pertama saya sudah cuba yang terbaik tetapi Wing bermain dengan sangat baik dari aspek fisikal dan mental dia ada kelebihan dan lebih bersedia saya tetap gembira dengan keputusan ini bagaimanapun secara pribadi masih ada banyak yang perlu saya lakukan selepas ini bagi mendapatkan keyakinan kembali jurulatinya Wong Tatmeng sebelum ini turut menjadikan 3 kejuanan membabitkan terbuka Korea, Jepun dan Australia untuk menilai kemampuan Zijia bagi mengembalikan semula sentuhan juaranya dalam gelanggang biarpun Zijia kini tidak lagi berada dalam kelompok ranking terbaik dunia dia mengakui keadaan sekarang adalah lebih baik memandangkan dia tidak lagi menjadi pemain tumpuan Zijia yang pernah berada di ranking nomor 2 dunia kini jatuh ke tanggal 17 sedunia akan mempunyai lebih kurang 2 minggu sahaja lagi untuk menghadapi kejuanan Binten Dunia yang dijadwalkan berlangsung di Kopenhagen, Denmark pada 21 hingga 27 Ogos depan sangat bagus dapat bermain tanpa seberang tekanan karena kedudukan ranking saya yang rendah saya mengejar pemain yang berada di kedudukan lebih tinggi sebaik sahaja anda naik tekanan pasti ada dan itu adalah cabaran untuk kami semua tambah Zijia itu saja yang pasukan sekian dan terima kasih